Intro Halo Yoters, sukses di usia muda kenapa enggak? Siapa sih yang enggak mau sukses seperti mereka? Karir cemerlang, bisnis mulai glowing, dan berprestasi dalam pendidikan bisa kamu raih lo selagi muda? Salah satu kuncinya adalah dengan mempelajari hal-hal yang sudah pernah dan terus dilakukan oleh mereka yang sudah lebih dulu sukses. Kali ini, Young On Top akan mempersembahkan 10 langkah sukses di usia muda. Tunggu apa lagi? Segera duduk manis, tonton videonya sampai habis, lalu praktekan dan ulangi agar kamu bisa sukses di usia muda. Karena sukses berarti mampu mengubah keinginan menjadi kenyataan. Yuk langsung aja kita bahas 10 langkah sukses di usia muda. Welcome di Udah Kau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Satu, membangun kebiasaan yang produktif. Sukses adalah hasil dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Untuk mencapainya, Yoters perlu mulai membangun kebiasaan yang produktif selagi muda. Menjadi produktif berarti kamu membuat atau menghasilkan sesuatu yang positif. Pada era digital ini, kita semakin dituntut untuk menjadi produktif. Tapi tantangannya juga semakin besar nih Yoters, terutama untuk menghindari distraksi. Agar kamu produktif setiap harinya, biasakanlah bangun pagi dan lanjutkan dengan mandi pagi. Lalu buat tuduli setiap hari dan jangan terjebak dengan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dalam satu hari. Tapi pastikanlah Yoters mengerjakan hal-hal yang paling penting terlebih dahulu. Tugas yang paling menantang sebaiknya dikerjakan pagi hari atau sebelum jam makan siang saat otak masih segar. Sementara meeting sebaiknya dijatuhalkan di siang hari. Saat kamu capek atau lelah, beristirahatlah sejenak dengan makan, jalan kaki, atau lainnya untuk mengistirahatkan otak kamu. Ulangi kebiasaan ini setiap harinya agar Yoters terbiasa menjadi produktif. 2. Temukan hal-hal yang bisa kamu kuasai Tidak apa-apa kalau Yoters sekarang masih tidak tahu atau bingung akan skill, passion, dan hal apa yang kamu suka dan kuasai. Tapi, Yoters pasti segera mulai mencari tahu nih skill, passion, dan hal apa saja yang akan kamu kuasai. Karena orang sukses biasanya selalu total dalam mengerjakan hal-hal yang menjadi strange dan passionnya. Caranya gimana? Dengan rajin mencoba hal-hal baru yang menarik minat kamu. Trial and error akan membuat kamu menemukan mana hal yang kamu suka, passionate, dan senang mengerjakannya. Kamu akan tahu apakah kamu suka dengan sales and marketing, pekerjaan kreatif, pekerjaan yang berhubungan dengan angka, ataupun berbisnis. Setelah itu, Yoters perlu fokus pada beberapa skills yang kamu kuasai dan berinvestasilah untuk mengembangkan skills kamu. Selain hard skill, beberapa skills yang paling berharga yang wajib kamu miliki untuk sukses di usia muda adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, disiplin diri, sales and marketing, kecerdasan emosional, serta kemampuan untuk mengontrol emosi. 3. Temukan mentor kamu Salah satu cara termuda untuk menjadi sukses di usia muda adalah dengan belajar dari mereka yang telah sukses di berbagai bidang kehidupan. Memang benar, Yoters, bisa mendapatkan pengetahuan untuk sukses di usia muda dengan membaca buku autobiografi ataupun menonton video di Youtube. Tapi, memiliki mentor akan membuat kamu beberapa langkah lebih maju. Seorang mentor adalah sosok role model yang telah lebih dulu sukses yang bisa memberikan contoh, arahan, inspirasi, dan dukungan emosional agar kamu berjalan tepat di jalan menuju kesuksesan. Temukan mentor Yoters dengan cara berkenalan dengan figur role model yang kamu kagumi, lalu jalin hubungan dengan baik dengannya. Utarakan minat kamu untuk belajar dari figur tersebut, Yoters juga bisa menggunakan platform mentorship yang kini mudah ditemukan. Salah satunya adalah Social Connects, sebuah aplikasi komunitas anak muda Indonesia yang memiliki fitur Axe Mentor. Fitur pintar ini memungkinkan kamu untuk bertanya jawab langsung dengan para mentor di berbagai bidang seperti leadership, bisnis, branding, sales, programming, dan lainnya. 4. Berani untuk gagal Selagi masih muda nih Yoters, gagal lah sebanyak-banyaknya. Masa muda adalah saat terbaik untuk gagal, untuk belajar dari kegagalan. Saat Yoters memasuki usia lebih matang, kamu gak akan mendapatkan kesempatan untuk gagal lagi. Karena kegagalan di usia 30 dan 40-an will cost you a lot saat kamu mengalami kegagalan adalah saat terbaik untuk membangun mental yang kuat, yang mana berperan sangat besar dalam kesuksesan di usia muda. Tapi ingat Yoters, jangan biarkan kamu gagal sia-sia, karena itu artinya menyia-nyiakan waktu dan enak. Ambil pelajaran dari kegagalan kamu, tulis dan ingat, lalu temukan cara untuk memperbaikinya. Berani untuk gagal sama dengan latihan naik sepeda saat kita masih kecil dulu. Yoters sering jatuh dan terluka kan, kadang sepedanya rusak, kadang dimarahi oleh mama, atau bahkan nabrak tetangga. Tapi pada akhirnya, Yoters akan belajar gimana caranya untuk naik sepeda dengan benar tanpa nabrak dan jatuh. Hingga akhirnya, kamu akan jago naik sepeda sendiri. Fail a lot, but fail better. 5. Hidup Frugal Memiliki gaya hidup yang frugal menjadi salah satu kunci sukses di usia muda. Frugal artinya kamu dengan sengaja menghabiskan uang di bawah kemampuan kamu. Contoh, Yoters memiliki uang 5 juta rupiah untuk dihabiskan setiap bulannya. Tapi kamu dengan sengaja membuat budget dan mengontrol diri untuk hanya menghabiskan 3 juta rupiah saja. Gaya hidup Frugal akan membantu kamu untuk stabil secara finansial. Kamu pun akan lebih bijak dalam mengatur keuangan. Uang yang kamu tabung sebaiknya dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Di masa depan seperti kuliah S2, ambil kursus online, investasi, atau dijadikan modal untuk memulai bisnis. Selain itu, Yoters juga perlu menghindari hutang dalam bentuk apapun. Pengorbanan finansial di masa muda ini akan membuat kamu memetik buahnya di masa depan. 6. Membuat visi dan action plan Tanpa visi, kesuksesan hanya sekedar mimpi. Yoters wajib memiliki visi lalu membuat action plan untuk mewujudkan visi tersebut. Visi adalah gambaran mental yang jelas tentang apa yang kamu inginkan dari karir atau bisnis kamu di beberapa titik di masa depan berdasarkan tujuan dan aspirasi kamu. Memiliki visi akan memberikan karir ataupun bisnis kamu fokus yang jelas dan dapat menghentikan kamu menuju ke arah yang salah. Kalau Yoters punya visi untuk membuat bisnis kuliner di usia muda, segeralah buat action plan untuk mewujudkannya. Misalnya, dengan kursus atau kuliah bisnis, mempelajari strategi bisnis kuliner yang sudah sukses, membuat strategi bisnis apakah online ataupun offline, cari lokasi yang tepat atau platform untuk memasarkan, dan seterusnya. 7. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sepemikiran Masih ingat kan dengan Bapak Taini, Yoters? You are the average of the people you spend the most time with. Maksudnya adalah, kelima orang yang Yoters paling sering habiskan waktu bersama akan ikut membentuk diri kamu. Mereka menentukan percakapan seperti apa yang akan mendominasi perhatian kamu. Untuk itu, Yoters harus bisa mengelilingi diri dengan orang-orang yang sepemikiran dan sama-sama punya keinginan kuat untuk sukses di usia muda. Memang benar, selagi muda, kita sebaiknya mencari dan membangun hubungan pertemanan seluas-luasnya. Tapi, kalau bicara teman dekat, sebaiknya Yoters pilih-pilih teman dekat yang sevisi, misi, dan sepemikiran. Kalau teman kamu sering ngomongin tentang passion dia dalam membangun bisnis ataupun sharing ide-ide bisnis, mau gak mau kamu juga terpengaruhkan, jangan lupa juga untuk kelilingi diri kamu dengan mereka yang positif dan suportif. 8. Berkomitmen Dengan berkomitmen, hal sekecil apapun yang kamu kerjakan akan membuahkan hasil. Tanpa berkomitmen, rencana matang yang sudah kamu susun akan sia-sia. Melakukan sesuatu hal dengan semangat hanya di awal, malah akan membuat rencana tidak mulus ke depannya. Nah, buat Yoters di rumah, tidak cukup hanya memiliki visi dan action plan. Jadilah orang yang berkomitmen, maka yang sudah kamu rencanakan akan membuahkan hasil. 9. Keep learning Jangan pernah merasa ilmu kamu itu udah cukup, bahkan saat kamu sudah sesukses Jeff Bezos sekalipun. Selalu belajar dan banyaklah bertanya. Dengan bertanya, akan melatih kamu berpikir lebih kritis Yoters. Belajar juga gak hanya terpaku dari buku aja. Kamu bisa belajar dari pengalaman diri sendiri, ataupun pengalaman orang lain. Berbanyak diskusi, ikut webinar, dan selalu latih rasa penasaran kamu. Kamu juga bisa ikut webinar yang rutin diselenggarakan oleh Yonkontop dan partner lho. Selain itu, kamu juga harus bisa menjadi pribadi yang mau menerima kritikan, dan mampu menyaring mana kritik yang membangun, dan mana yang perlu diabaikan saja. 10. Go big or go home Yoters, setelah kamu siap dengan 9 langkah di atas, kini saatnya beraksi untuk meraih kesuksesan di usia muda. Tanamkan di pikiran bahwa kamu harus go big or go home. Kamu mesti berjuang habis-habisan. All out, berani untuk mengambil langkah yang kamu perlukan untuk meraih sukses. Ambil resiko dan pantang menyerah hingga kamu sukses. Kalau nggak all out, mending kamu balik ke rumah aja. Tapi ingat Yoters, sukses adalah sebuah perjalanan, bukan hasil kerja instan. Ada kalanya, kamu akan mengalami kegagalan, menemui rintangan, serta hambatan. Ingatlah untuk kelilingi diri kamu dengan orang-orang terdekat yang positif, yang bisa memberikan support emosional dan mengangkat semangat kamu. Saat pikiran dan mental kamu kembali siap, ayo kembali ke medan perang. Go big or go home! Itu dia Yoters, 10 langkah untuk sukses di usia muda. Langkah apa yang sudah kamu ambil? Yuk tulis di kolom komentar ya dengan hashtag langkah sukses di usia muda. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setelah ini kita akan ada video baru lainnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!